Saudara, salah satu jejak sejarah Kesultanan Deli di Kota Medan dapat dilihat melalui Masjid Raya Al-Osmani. Masjid yang berjuluk sebagai Masjid Kuning ini dibangun pada tahun 1854 pada masa Kesultanan Deli yang ketujuh. Inilah Masjid Raya Al-Osmani, salah satu jejak sejarah Kesultanan Deli di Kota Medan yang masih koko berdiri hingga saat ini. Masjid yang terkenal dengan Masjid Kuning yang terletak di Kecamatan Medan Rabuhan ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Osman Perkasa Alam. Sebagai Sultan Ketujuh dari Kerajaan Melayu Deli pada tahun 1854 dengan menggunakan kayu. Kemudian antara tahun 1870 sampai 1872, Sultan Mahmud Perkasa Alam sebagai Sultan Kedelapan kembali membangun Masjid Raya Al-Osmani dengan bahan yang permanen. Bangunan Masjid Raya Al-Osmani memiliki ciri khas dengan menara kembar di depannya. Dengan kubah masjid dibuat dari tembaga dan kuningan berbentuk segi delapan berwarna hitam. Masjid dengan tiga pintu di setiap serambi ini dibangun dengan perpaduan arsitektur Timur Tengah, Asia, dan juga Eropa. Tak heran, perpaduan ornamen dari berbagai negara menghiasi masjid yang telah berusia ratusan tahun ini. Masjid Raya Al-Osmani juga tercatat sebagai masjid tertua di kota Medan dan telah ditetapkan sebagai salah satu jagar budaya. Kemudian masjid ini dibangun kembali oleh anak Sultan Osman Perkasa Alam pada tahun 1872. Bangunan masjid ini terbuat, terdiri dari berbagai negara. Ada Eropa, ada Cina, ada Turki. Kemudian masjid bersejarah ini sebagai cadar budaya kota Medan yang menjadi masjid tertua di kota Medan. Masjid ini adalah sebagai kegiatan keislaman umumnya di Medan Labuan. Selama bulan Ramadan, berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, Tadarus, buka puasa bersama di gelar masyarakat di masjid ini. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara